Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan video kali ini adalah kalimat efektif Yang pertama didefinisikan dulu apakah yang dimaksud dengan efektif itu Efektif itu didefinisikan sama dengan komunikatif Yaitu dipahami oleh pendengar atau pembaca sesuai dengan maksud pembicara atau penulis Kita juga akan mendefinisikan bahasa yang baik dan benar Apa itu bahasa yang baik? Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi Misalnya situasi berbicara dengan orang tua Situasi berbicara dengan teman Dengan remaja Dengan anak-anak Dengan pendagang Di pasar Dengan pejabatan seterusnya Atau di kelas Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah Kaidah disini bisa kaidah dalam kamus, ejaan, atau aturan dokumen lain Ini adalah sebuah ilustrasi bahasa yang baik Misalnya Kapankah kita menggunakan bahasa seperti ini Berapakah gerangan harga ikan ini Berapakah harga ikan ini Berapa harga ikan ini Berapa Ini misalnya ada kah Di sini tidak ada kah Di sini tidak ada kah Jadi bentuk seperti ini Bentuk berapa juga mungkin sudah cukup Tepat Cukup efektif ya Cukup Benar Cukup baik Dan benar Untuk situasi di pasar Berapa Pedagang itu akan menjawab Karena akan memahami Apa konteks yang dibicarakan Misalnya ketika seorang bertanya Berapa Dia tidak akan menjawab Misalnya Oh jumlahnya ada Sekian Tapi tentu akan menjawab berapa harganya Berapa buku ini Tentu saja yang ditanya adalah Harganya Bukan jumlahnya Ketika konteks Berjual beli Lalu misalnya Permohonan maaf Mohon maaf Atas sekurangan kami Ini juga harus diajarkan Untuk Memohon maaf Pada orang lain Dalam konteks yang baik Saya mohon maaf Misalnya ya Atau Mohon maaf Mohon maaf Atas sekurangan kami Kemudian konteks yang kurang Baik Misalnya Atau dengan teman Maafin Misalnya itu Hanya dilakukan Hanya dengan teman saja Atau Dalam situasi yang tidak formal Ini adalah Definisi dari Kalimat yang efisien Efisien itu berarti Singkat Padat dan jelas Murah Hemat biaya Mudah Hemat tenaga Hemat waktu Ringkah Sederhana Tidak bertele-tele Tidak panjang Itu adalah definisi dari Efisien Kemudian Ciri kalimat efektif Yaitu Baik Sesuai dengan situasi Benar Sesuai aturan Misalnya Ejaan kamus Atau Susunannya Aturan susunannya Dalam Susunan tata bahasa Dalam kamus Misalnya ya Kosa katanya Ada dalam kamus-kamus Dan baku Lalu tidak ambigu Atau maknanya jelas Ini ciri kalimat efektif Demikian pembahasan tentang Kalimat efektif Pembahasan kalimat efektif ini Tentu terkait dengan Masalah-masalah yang bisa diperdebatkan Atau didiskusikan Dan menjadi Pelajaran-pelajaran Yang disampaikan oleh Para ahli Terutama dalam Pembelajaran menulis Terima kasih atas perhatian Anda Kita akhiri Video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh